Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Eternal Brotherhood. Oke, tanpa berbahasa-bahasi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Terima kasih. Dan berikan tanda dan perintah kepada pasukan pertama garis depan agar bersiap menyerang. Terlihat jelas, pasukan kerajaan Zichuan hanya memiliki 50 ribu pasukan, yang pastinya kesulitan menghadapi musuh saat ini. Lalu kita diperlihatkan sosok pemuda, pemeran utama di film ini bernama Sukawa. Seorang jenderal dari kerajaan Zichuan tiba-tiba muncul dari dalam tanah yang sedari tadi sedang bersembunyi. Ia memiliki kekuatan di luar nalar manusia dan segera menghabisi jenderal Gusa milik kerajaan suku utara secepat kilat. Tidak hanya itu, ia juga mengganti anak panah milik musuh untuk menandakan pasukan kerajaan suku utara agar segera mundur dari medan peperangan. Alhasil pasukan kerajaan suku utara yang melihat tanda tersebut segera mundur. Melihat itu, pasukan kerajaan Zichuan merasa aneh melihat musuh tiba-tiba mundur begitu saja. Seorang wakil jenderal bernama Bai Chuan segera pergi ke base camp untuk membangunkan jenderal mereka, yang ternyata saat peperangan sedari tadi hanya bersembunyi di atas tempat tidur. Terlihat jelas, Sukawa pura-pura cupu dan menjadi jenderal yang sangat lemah, supaya pasukannya tidak mengetahui kalau ia memiliki kekuatan di luar nalar manusia. Bai Chuan melapor kerajaan suku utara tiba-tiba mundur dari medan peperangan, sehingga mereka memenangkan perang tersebut. Sukawa hanya tersenyum dan merasa senang akhirnya perang telah selesai. Bai Chuan sangat kesal atas sikap jenderalnya ini yang dianggap sangat lemah dan tidak berguna. Tanpa Bai Chuan sadari yang membuat pasukan musuh mundur dari perang, itu perbuatan jenderalnya sendiri. Setelah itu, Sukawa memeriksa korban jiwa yang berjatuhan dari pihak musuh. Ternyata mereka berhasil menangkap Tuan Putri dari kerajaan suku utara yang bernama Kadan. Biar lebih mudah kita sebut saja namanya Bunga. Oke lanjut. Pasukan meminta agar membunuh Bunga, namun Sukawa segera merangkulnya dan mengajak ia pergi ke base camp, supaya Bunga tidak dibunuh. Sementara di ibu kota kerajaan Zichuan, kabar mengenai Sukawa berhasil menang dalam perang sudah terdengar. Kalau dilihat dari pasukan kerajaan suku utara berjumlah 300 ribu pasukan, mustahil Sukawa bisa menang. Di sana, seorang Menteri Pertahanan Kerajaan Zichuan bernama Tuan Yang masih belum bisa menerima kemenangan dari Sukawa. Ia pun menyuruh kaki tangannya di sana bernama Luwo untuk memeriksa kota perbatasan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ia menduga Sukawa sudah bekerjasama dengan kerajaan suku utara. Apabila benar, berarti Sukawa adalah seorang pengkhianat. Sedangkan Bai Chuan bersama pasukan mulai berpikir dan masih tidak percaya mereka bisa menang. Bai Chuan curiga ada sesuatu hal yang sudah dilakukan oleh Sukawa, jenderal mereka secara diam-diam. Dan ia pun menaruh curiga, Sukawa juga diam-diam bekerjasama dengan kerajaan musuh dan menjadi seorang pengkhianat. Singkatnya, Sukawa mengumpulkan seluruh barang-barang milik pasukan kerajaan suku utara yang berhasil mereka rebut dan dimasukkan ke dalam kotak. Terlihat kulit milik Jenderal Gusan, Jenderal Kerajaan Suku Utara yang berhasil dibunuh oleh Sukawa juga dimasukkan ke dalam kotak tersebut. Dan semua orang di sana tidak sadar itu adalah kulit manusia. Kotak itu akan dikirim kepada komandan mereka alias gurunya Sukawa bernama Yin Xing sebagai bukti kemenangan mereka. Kotak itu pun telah diterima. Yin Xing sangat terkejut melihat kulit manusia yang terdapat sebuah tato. Dan ia sadar Sukawa sudah membunuh Jenderal Gusan milik Kerajaan Suku Utara. Di sini kita belum diberitahu apakah Yin Xing sudah mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh Sukawa atau tidak. Maka dari itu, kita ikuti saja alur ceritanya. Sementara itu, Tuan Yang, Menteri Pertahanan Kerajaan Zichuan menemui sang raja bernama Tuan Jun. Diceritakan, raja sebelumnya tewas terbunuh saat peperangan. Dan di saat dulu, sang raja mengangkat seorang anak bernama Sukawa yang saat ini menjaga kota perbatasan. Karena raja sebelumnya sudah meninggal, kini yang menggantikan posisi raja adalah Tuan Jun, adik kandung sang raja. Meski menjadi raja, terlihat jelas Tuan Yang seperti tidak memberikan rasa hormat sama sekali kepada Tuan Jun. Sehingga sikapnya langsung ditegur oleh pengawal pribadi Tuan Jun yang bernama Xi Yin. Sebagai hukuman, pedang milik Tuan Yang disita selama si minggu dan akan dikembalikan. Tuan Yang tidak bisa berbuat apa-apa dan sambil tersenyum, ia memberikan pedangnya lalu pergi dari sana. Tuan Jun sebagai raja sangat kesal atas sikap Tuan Yang dan ia sadar Tuan Yang berniat melakukan pemberontakan untuk merebut posisi raja di kerajaan Zichuan. Sementara di kota perbatasan, Sukawa mendapatkan surat dari Tuan Yang yang menyuruh ia kembali ke ibu kota untuk melaporkan hasil dari peperangan. Mendengarkan itu, Sukawa langsung teringat kejadian tujuh tahun yang lalu. Ia disidang dan akan dihukum mati oleh Tuan Yang. Karena dituduh sebagai penyebab, sang raja terdahulu tewas di medan peperangan. Padahal di saat dulu, Sukawa mati-matian berperang melindungi sang raja. Namun ia justru difitnah oleh Tuan Yang yang dianggap tidak becus menjaga sang raja. Hukuman mati lalu dihapuskan mengingat Sukawa adalah anak angkat sang raja. Ia pun dikirim ke kota perbatasan. Sementara itu, Tuan Yang bersama pasukannya setiap hari membuat pedang yang entah untuk apa ia melakukan ini semua. Di sana terdapat pasukan setia milik Tuan Yang yang seperti dianggap sebagai anak bernama Lin. Lin mendapatkan informasi Sukawa sebentar lagi akan pulang ke ibu kota. Lin yang memiliki dendam kesumat kepadanya berniat membunuh Sukawa. Namun dihentikan oleh Tuan Yang karena ia memanggil Sukawa kembali ke ibu kota untuk diperiksa terhadap kemenangan Sukawa melawan pasukan kerajaan suku utara yang dianggap tidak masuk akal. Singkat cerita, Sukawa bersama Bai Chuan sudah kembali ke ibu kota. Ia pun singgah ke rumah bordil untuk menemui pemilik rumah bordil dalam meminta informasi apa saja yang sudah terjadi terhadap ibu kota. Namun tiba-tiba Lin bersama pasukannya sudah menangkap ia lebih dulu atas tuduhan Sukawa sudah kembali ke ibu kota dan tidak menemui Tuan Yang terlebih dahulu. Mereka berdua pun masuk ke dalam sebuah ruangan yang ternyata mereka berdua ini bersahabat satu sama lain dan sengaja pura-pura saling bermusuhan saja. Lin terus berpura-pura berkelahi sedangkan Sukawa memakan makanan di sana. Lin sangat marah kenapa ia kembali ke ibu kota sebab mereka tahu Tuan Yang sangat ingin membunuhnya. Kembali ke ibu kota sama saja Sukawa mencari mati. Di sana Sukawa menjawab ia pulang saat ini untuk meminta hadiah atas kemenangannya melawan kerajaan suku utara. Terlebih lagi sudah tujuh tahun ia tidak pulang. Kemudian ia dibawa dan dimasukkan ke dalam penjara yang di mana penjara tersebut sudah disiapkan jalur khusus untuknya sehingga mereka berdua pun kembali bertemu secara diam-diam. Tidak hanya itu Si Yin juga ternyata sahabat Sukawa dan mereka bertiga ini bisa dikatakan adik kakak angkat meski tidak sedarah. Karena sudah tujuh tahun tidak bertemu Sukawa sangat senang melihat mereka baik-baik saja. Keesokan harinya Lin sedang makan bersama dengan Tuan Yang. Di sana Luo terus mendesak Tuan Yang untuk membawa Sukawa ke pengadilan atas tuduhan sudah bekerjasama dengan kerajaan suku utara sebab tidak mungkin Sukawa bisa menang dalam peperangan. Dengan tuduhan itu Sukawa bisa mereka bunuh. Lin yang mendengarkan hal tersebut hanya bisa diam tanpa melawan. keesokan harinya Lin menemui Si Yin secara pribadi dan menceritakan masalah mengenai Tuan Yang berniat membunuh Sukawa atas tuduhan bekerjasama dengan kerajaan suku utara dan tidak percaya atas kemenangan Sukawa yang berhasil memukul mundur pasukan kerajaan suku utara saat di medan peperangan. Mereka berdua sebagai sahabat harus mempersiapkan sebuah rencana supaya Sukawa bisa terbebas dari tuduhan tersebut. Namun perlu diingat mereka tidak boleh terlihat akrab satu sama lain agar tidak menimbulkan kecurigaan. Sementara itu Tuan Yang memerintahkan Luo kaki tangannya di sana untuk membawa Sukawa yang berada di penjara dan harus segera dibunuh. Luo siap melakukan perintahnya. Dengan segera pasukan yang diperintahkan oleh Luo pergi ke penjara dan membawa Sukawa keluar dengan alasan Sang Raja ingin menemuinya. Saat dibawa keluar Sukawa mulai menyadari ia bukan dibawa ke kediaman Sang Raja. Terlebih lagi pasukan yang membawanya ini seperti bukan sipir penjara. Karena ketahuan pasukan itu pun menyerangnya. Dengan tangan terikat Sukawa dengan mudah menghabisi mereka semua. Setelah itu ia masuk ke dalam kereta kuda milik orang lain untuk kabur. siapa sangka ia bertemu dengan putri kerajaan Zichuan anak dari raja sebelumnya bernama Ning. Ia menyamar menjadi seorang pria supaya bisa keluar karena sudah mendapatkan informasi Sukawa telah pulang ke ibu kota. Ning segera membawanya pulang ke rumah untuk mengobati luka di tubuhnya. Diceritakan Ning adalah teman Sukawa sejak kecil. Selama bertahun-tahun ini Ning sangat merindukannya. Tidak hanya itu Sukawa adalah pria yang sangat ia cintai. Singkat cerita Sukawa pergi menemui Lin secara diam-diam. Di sana ia selalu menggoda istrinya Lin sehingga membuat Lin sering kesal atas sikapnya. Lalu ketiga saudara ini pun berkumpul untuk membahas misi selanjutnya. Intinya mereka semua sudah tahu Tuan Yang sudah mempersiapkan pergerakan dalam melakukan pemberontakan untuk merebut posisi raja di kerajaan Zichuan. Masalah utama saat ini pasukan yang hendak membunuh Sukawa barusan adalah pasukan milik Tuan Yang. Karena Sukawa gagal dibunuh maka sebentar lagi Sukawa akan dibawa ke pengadilan untuk diperiksa. Bisa dipastikan Sukawa akan kembali di fitnah dan dituduh bekerjasama dengan kerajaan suku utara. Sebelum itu terjadi Lin bersama Si Yin berniat mengirimnya keluar dari ibu kota. Namun sayang Sukawa menolak. Ia berniat membersihkan namanya atas tuduhan tersebut. Tiba-tiba ia pingsan akibat diracuni oleh mereka dan dikirim keluar ibu kota menggunakan kuda agar tetap selamat. Sementara itu Tuan Yang mendapatkan laporan pasukan yang dikirim gagal membunuh Sukawa. Demi menghindari kecurigaan kalau itu adalah ulahnya Tuan Yang menyuruh pasukan tersebut segera pergi meninggalkan ibu kota. Setelah itu ia mengirim salah satu pasukan terbaiknya untuk membunuh Sukawa malam ini juga dan tidak boleh gagal. Tuan Yang lalu pergi menemui Tuan Siaw Menteri Pengadilan yang intinya ia menyuruh Tuan Siaw membuat tuduhan palsu kalau Sukawa terbukti bekerjasama dengan Kerajaan Suku Utara dan dicap sebagai pengkhianat. Esok hari ia akan membawa jasad Sukawa ke pengadilan. Apabila rencananya ini berhasil maka tidak akan ada lagi yang menghalanginya untuk melakukan pemberontakan. Mendengarkan itu Tuan Siaw bersedia melakukan perintahnya. Singkat cerita esok hari pun tiba. Kini Tuan Siaw Menteri Pengadilan memanggil Sukawa untuk datang agar bisa diperiksa. Skenario mulai dilakukan. Luo memberikan bukti palsu tentang Sukawa adalah pengkhianat dan diam-diam bekerjasama dengan kerajaan musuh supaya bisa menang dalam peperangan dan setelah itu membantu kerajaan musuh untuk menghancurkan kerajaan Zichuan mereka dari dalam. Tidak hanya itu Luo juga menunjukkan Sukawa yang telah mati akibat membakar dirinya sendiri karena ketahuan sebagai pengkhianat. Si Yin yang melihat itu tentu saja tidak percaya mayat di sana adalah Sukawa. Secara mengejutkan Sukawa datang ke pengadilan. Ia pun lantas tertawa bagaimana bisa mayat itu adalah dirinya. sedangkan ia masih hidup dan berdiri di hadapan semua orang. Tuan Xiao segera bertindak dengan menjatuhi hukuman mati kepada salah satu pasukan di sana yang sudah membuat fitnah kalau Sukawa sudah mati. Ia sengaja melakukan itu untuk cuci tangan supaya reputasinya sebagai menteri pengadilan tidak hancur. Luo lalu berkata ia mendapatkan informasi saat perang melawan kerajaan suku utara Sukawa diketahui sedang bersembunyi di dalam base camp. Bagaimana mungkin ia bisa memukul mundur 300 ribu pasukan milik kerajaan suku utara sedangkan ia tidur di dalam base camp. Dan kedua Sukawa dengan sengaja tidak melaporkan kalau putri dari kerajaan suku utara bernama Bunga berhasil ditangkap. Karena hal itu Sukawa dicurigai bekerjasama dengan pihak musuh saat ini. mendengarkan itu semua Sukawa lantas tertawa karena Tuan Siaw bersama Luo berusaha memfitnahnya. Sesaat Si Yin angkat bicara apabila ingin menghukum Sukawa atas tuduhan sebagai pengkhianat pihak pengadilan harus memiliki bukti. Sedangkan sedari tadi yang ia lihat Tuan Siaw bersama Luo tidak menunjukkan bukti kalau Sukawa adalah pengkhianat. Tak lama kemudian Tuan Siaw memanggil Bai Chuan Wakil Jenderal milik Sukawa dan dipaksa untuk mengaku Bai Chuan mengaku Sukawa memang berada di base camp saat perang namun ia memastikan Sukawa bukan pengkhianat karena cuaca di kota perbatasan sangat dingin jangankan untuk berjalan jauh untuk makan saja mereka kesulitan apalagi harus pergi ke kerajaan suku utara yang sangat jauh mustahil Sukawa melakukan hal tersebut terlebih lagi ia selalu berada di sisi Sukawa Tuan Siaw tidak menerima pengakuan darinya maka dari itu Bai Chuan diperintahkan untuk dihukum mati karena memberikan pernyataan palsu dan sudah mendukung pengkhianatan yang dilakukan oleh Sukawa mendengarkan hal tersebut Sukawa langsung bertindak siapapun yang berani menyentuh Bai Chuan akan ia bunuh ia pun marah kepada Tuan Siaw karena sudah menuduhnya tanpa bukti sedangkan ia selama ini mati-matian berperang melawan pasukan musuh di kota perbatasan bukannya mendapatkan hadiah karena menang namun ia justru difitnah seperti ini karena melawan Tuan Siaw menjatuhi hukuman mati kepada Sukawa bersama Bai Chuan tak lama kemudian Sang Raja bersama Ning datang ke sana menghentikan perdebatan sebagai Raja ia tidak mendukung siapapun dan berusaha bersikap netral namun sebelum Sukawa dijatuhi hukuman mati ia ingin makan bersama dengannya untuk yang terakhir kali karena bagaimanapun juga Sukawa adalah anak angkat dari mendiang Raja sebelumnya kedatangan Sang Raja membuat Tuan Siaw mau tidak mau menuruti permintaannya Si Yin melaporkan hasil persidangan kepada Lin Tuan Siaw sepertinya sudah bekerjasama dengan Tuan Yang untuk menjatuhi hukuman mati kepada Sukawa maka dari itu mereka berdua harus bertindak sebelum Sukawa dihukum mati di dalam penjara Ning terus menangis karena Sukawa akan dihukum mati ia pun menyuruhnya pergi sebelum diesekusi namun Sukawa tetap bersikap tenang karena ia tidak akan mati semudah itu ia pun menyuruh Sang Raja atau bisa dikatakan paman angkatnya di sana membawa Ning pergi dari penjara hari eksekusi telah tiba terlihat Baicuan begitu ketakutan namun tidak dengan Sukawa yang terlihat tenang dan justru tertawa sementara si Yin bersama Lin lengkap dengan pasukan mereka sudah berada di atas dan siap menyerang di saat Al Gojo hendak membunuh Sukawa di waktu bersamaan Tuan Yang mendengarkan trompet perang yang menandakan Yin Xing telah pulang ke ibu kota ia sadar rencananya untuk membunuh Sukawa pasti akan gagal dan benar saja di saat Al Gojo hendak membunuh Sukawa tiba-tiba pasukan milik Yin Xing datang ke sana menghentikannya apabila Al Gojo tetap memaksa melakukannya mereka akan menyerang sementara itu Tuan Yang didatangi oleh Yin Xing di kediamannya Yin Xing adalah komandan di kota perbatasan atau gurunya Sukawa kedatangannya saat ini untuk menghentikan Sukawa dihukum mati oleh menteri pengadilan ia juga mengatakan Sukawa bukan pengkhianat ia pun berkata kenapa pasukan kerajaan suku utara mundur dari medan perang karena Sukawa dibantu oleh Raja Ming yang membunuh General Gusan maka dari itu kerajaan suku utara langsung mundur mendengarkan itu Tuan Yang sangat terkejut bagaimana tidak Raja Ming adalah pendekar terhebat di dunia yang dimana tidak ada satupun orang yang pernah melihat langsung sosok pendekar Raja Ming tersebut maka dari itu semua orang meyakini pendekar Raja Ming hanyalah sebuah cerita legenda saja Yin Xing memberikan kulit leher milik General Gusan dan terdapat tato di sana itu sudah cukup membuktikan Sukawa bukan pengkhianat melihat itu Tuan Yang tidak bisa berbuat apa-apa ia pun akan mengirim perintah kepada Menteri Pengadilan untuk menghapus tuduhan kepada Sukawa Singkat cerita Sukawa dibawa pulang ke rumah oleh Ning ia berniat menunjukkan kamar milik Sukawa yang sudah lama tidak ditempati olehnya baru saja hendak masuk sesaat salah satu pasukan memanggil alhasil Sukawa segera pergi sedangkan Ning sangat kesal ditinggal pergi olehnya ternyata Sukawa dipanggil oleh Yin Xing disana Sang Guru menyuruhnya kembali ke kota perbatasan tentu saja hal itu ditolak ia akan tetap berada di ibu kota karena mereka tahu Tuan Yang berencana melakukan pemberontakan di ibu kota dan ia tidak akan ambil diam maka dari itu mereka berdua pun akan melakukan tugas masing-masing Sukawa akan tetap berada di ibu kota mengawasi pergerakan Tuan Yang sementara Sang Guru akan melakukan pertemuan dengan utusan dari kerajaan suku utara sebab bagaimanapun juga Bunga putri dari kerajaan suku utara sedang mereka sandra menggunakan itu Sang Guru berniat menciptakan kedamaian antar dua kerajaan keesokan harinya Ning mengajak ia untuk bermain musik bersama dan menunjukkan daun kering kepadanya seperti dahulu saat mereka berdua masih kecil Sukawa sering menggunakan daun tersebut untuk menciptakan suara musik sedangkan Ning bermain kecapi tiba-tiba Sukawa hendak pergi dari sana dan meminta untuk bermain musik bersama di saat hari ulang tahunnya saja Ning sedikit kecewa namun ia berusaha untuk memaklumi sikap Sukawa ternyata ia pergi ke altar mendiang raja sebelumnya atau bisa dikatakan ayah angkatnya Sukawa untuk memberikan penghormatan alasan ia terus menjauh dari Ning bukan karena ia tidak mencintainya namun masih banyak masalah dan konflik saat ini yang harus ia selesaikan ia tidak mau Ning ikut terlibat dalam masalah tersebut takutnya ia akan terluka sementara itu di istana sang raja mengumpulkan semua menteri untuk melakukan rapat intinya Yin Xing berniat berniat menggunakan bunga putri kerajaan suku utara sebagai pertukaran perdamaian ia mau dua kerajaan ini harus damai dan tidak ada konflik perang lagi namun terlihat beberapa orang di sana ada yang tidak setuju apabila harus berdamai dan ingin tetap berperang Yin Xing lalu angkat bicara ia berkata kota perbatasan berisikan rakyat yang ingin hidup damai dan tenang apabila terus melakukan perang maka banyak warga yang tidak bersalah akan menjadi korban terlebih lagi kota perbatasan mengalami krisis pangan dan bahan makanan menggunakan bunga putri kerajaan suku utara yang sedang merekasan saat ini bisa dijadikan bahan pertukaran untuk menciptakan kedamaian hanya dengan begitu warga di kota perbatasan bisa hidup damai dan aman tidak menjadi korban peperangan lagi sesaat sang raja sakit perut dan ingin pergi dari sana namun tidak jadi karena Tuan Yang tiba-tiba berteriak kalau ia setuju atas keputusan dari Yin Xing kalau mereka harus mengutamakan kesejahteraan rakyat di kota perbatasan ternyata alasan Tuan Yang mendukung perdamaian yang dilakukan oleh Yin Xing karena ia memiliki sebuah rencana untuk menghancurkan perdamaian tersebut agar kelak Yin Xing yang disalahkan dan peperangan antara dua kerajaan tetap terjadi sementara itu Yin Xing bersama sang raja sedang mengobrol membahas Tuan Yang hendak melakukan pemberontakan mereka berdua ternyata sudah tahu Tuan Yang pasti hanya pura-pura saja menyetujui perdamaian tersebut dan pastinya memiliki sebuah rencana di belakang untuk menghancurkan perdamaian tersebut Yin Xing meminta sang raja untuk tenang saja ia pasti akan menciptakan kedamaian antar dua kerajaan setelah berhasil ia akan membantu sang raja menghadapi Tuan Yang Mereka bertiga lalu berkumpul kembali di sana di sana Lin memberitahukan sebuah rahasia besar Tuan Yang akan melakukan pemberontakan 15 hari lagi dan secara diam-diam sudah mengendalikan 170 ribu tentara kerajaan Zichuan mendengarkan itu Sukawa menyadari 15 hari lagi adalah hari ulang tahun Ning itu artinya di saat Ning merayakan ulang tahun ke-18 maka Tuan Yang akan melakukan pemberontakan maka dari itu mereka bertiga pun mulai merencanakan sebuah misi keesokan harinya Sukawa ditugaskan untuk bekerja dan menjadi wakil Departemen Pengawas pemimpin Departemen Pengawas di sana bernama Gosan sangat selektif kepada anak buahnya ia pun menyuruh Sukawa untuk mandi dan berganti pakaian karena bajunya tercium aroma alkohol yang sangat menyengat Sementara itu Bunga bersama pasukan kerajaan suku utara kini berada di penjara Bunga meminta sipir penjara memanggilkan seorang tabib karena salah satu pasukannya sedang sakit parah namun sipir penjara enggan untuk membantu dan justru merendahkan Bunga sebagai tahanan di sana Bunga sampai merendahkan harga dirinya sebagai seorang putri kerajaan demi meminta bantuan tetap saja sipir penjara tidak peduli oleh sebab itu ia pun meminjam sebuah pisau lalu pisau tersebut ia panaskan untuk menghentikan pendarahan yang keluar dari tubuh salah satu pasukannya tak lama kemudian Suyin menghampiri sipir penjara tersebut sambil memarahinya karena sikapnya sudah di luar batas setelah itu Suyin memerintahkan semua sipir untuk membawa pasukan musuh yang terluka agar diobati singkatnya utusan dari kerajaan suku utara kita sebut saja namanya Bambang telah datang intinya Yin Xing meminta kerajaan suku utara untuk tidak menyerang kota perbatasan lagi awalnya Bambang tidak setuju alasan selama ini mereka menyerang kota perbatasan yaitu ingin merebut kota tersebut menjadi wilayah kerajaan suku utara namun sesaat Yin Xing mengatakan mengatakan apabila bambang tidak setuju maka putri kerajaan suku utara yang saat ini sedang ditahan tidak akan dibebaskan mendengarkan hal itu bambang langsung terdiam ia pun meminta waktu karena sebentar lagi jenderal kerajaan suku utara akan segera datang dan ia akan berunding dengannya terlebih dahulu hingga tak lama kemudian jenderal yang ditunggu telah datang ia bernama Ludi alasan ia datang terlambat karena tersesat di jalan saat memasuki ibu kota kerajaan Zichuan baru saja datang Ludi sudah membuat ulah ia mengajak Yin Xing bertarung dengannya apabila ia kalah maka ia akan mengikuti apapun yang diinginkan olehnya saat pertarungan hendak dilakukan Yin Xing justru menjebak Sukawa untuk menggantikannya bertarung bahkan ia sengaja menjelek-jelekkan Ludi yang dianggap tidak sebanding dengan Sukawa mendengarkan hal itu Ludi menjadi marah dan menantang Sukawa bertarung melawannya karena sudah dijebak oleh gurunya sendiri Sukawa tidak bisa mundur pertarungannya cukup simple siapapun yang berhasil memukul gendang milik lawan maka akan menjadi pemenang saat pertarungan terlihat jelas Sukawa lebih unggul namun ia seperti tidak serius bahkan sengaja mempermainkan Ludi sehingga Ludi menyerang secara membabi buta tanpa sadar ia menghancurkan gendang miliknya sendiri sehingga Ludi kalah bertarung yang hanya terima terima menurut terima sehingga ah menurut sehingga Lu Diyan, bukan? Sekarang sudah mulai. Zichuan bersama Kerajaan Suku Utara wajib menandatangani surat perdamaian. Sementara itu, Lu Wo mengabarkan hasilnya kalau Kerajaan Suku Utara setuju untuk berdamai dan esok hari Putri Bunga akan dikembalikan. Mendengarkan hal tersebut, Tuan Yang memiliki sebuah ide, yaitu membunuh bunga. Apabila bunga tewas terbunuh, bisa dipastikan perjanjian perdamaian tersebut akan hancur dan Kerajaan Suku Utara pasti menyatakan perang. Yin Xing yang bertanggung jawab atas masalah ini pasti akan disalahkan. Sementara itu, Sukawa dihampiri oleh Yin Xing, ia tahu Tuan Yang pasti secara diam-diam ingin menggagalkan perdamaian ini. Maka dari itu, Sukawa dipinta menjaga keselamatan Putri Bunga. Jangan sampai terluka sedikitpun. Karena keberhasilan perdamaian ini menyangkut masa depan kota perbatasan mereka. Kemudian, Sukawa menemui Su Yin dan meminta ia menjaga Putri Bunga karena tugas ini cocok untuknya. Yang dimana Yin Xing, guru mereka yang menyuruh untuk melakukannya. Mendengarkan itu, Su Yin bersedia menjalankan perintah. Lalu mereka menghampiri Bunga di penjara. Untuk sementara waktu, Bunga akan dibawa ke kediaman milik Su Yin agar tetap aman. Sampai esok hari, Bunga akan dikembalikan kepada Kerajaan Suku Utara sebagai syarat perjanjian perdamaian. Bunga lalu menggunakan pakaian milik Sukawa untuk mengelabuhi sipir penjara. Su Yin segera membawanya pergi. Dan yang berada di penjara menggantikan Bunga adalah Sukawa. Sesampainya di rumah, Su Yin memberikan kamar khusus untuknya. Ia juga memberikan sebuah lonceng. Apabila Bunga memerlukan bantuan, tinggal membunyikan lonceng tersebut. Apapun yang terjadi keberadaan Bunga tidak boleh diketahui oleh siapapun. Saat memandang keluar jendela, tanpa sengaja Bunga melihat gantungan bulu di salah satu lampion. Sementara itu, bayi Chuan datang ke penjara dengan alasan ingin mengantar makanan untuk Bunga. Setelah masuk, ternyata Sukawa sengaja memanggilnya untuk menggantikan posisi ia di dalam penjara. Menyamar menjadi Bunga. Kembali ke Su Yin. Ia sangat terkejut melihat Bunga menghilang dari kamar. Ternyata Bunga secara diam-diam menemui pasukan kerajaan suku utara miliknya. Gantungan bulu tersebut merupakan sebuah tanda milik kakak pertamanya. Pasukan di sana berkata Bunga akan diantar untuk menemui Bambang bersama Jenderal Ludi yang sudah menunggu. Di dalam kereta kuda, ia bertanya kabar mengenai ayah beserta kakak pertamanya. Kedua pasukan itu menjawab, raja dan pangeran baik-baik saja. Sementara itu, Su Yin mendapatkan informasi dari penjaga gerbang barusan ada kereta kuda yang lewat. Mendengarkan itu, ia pun segera pergi mengejarnya. Bunga sesaat mulai menyadari ia dibawa keluar dari ibu kota, kerajaan Zichuan. Sedangkan Bambang bersama Jenderal Ludi masih berada di ibu kota. Ia pun curiga kedua pasukan ini berniat membunuhnya. Kedua pasukan itu pun akhirnya berkata, mereka ternyata diperintahkan oleh pangeran kakak pertama Bunga untuk membunuhnya. Karena kakak pertamanya itu berniat menggagalkan perdamaian dengan mengorbankan nyawa Bunga. Di sini, Bunga hanya bisa terdiam dan tidak menyangka kakak pertamanya begitu tega melakukan ini kepadanya. Ia pun meminta pisau dan akan melakukan bunuh diri apabila nyawanya memang dibutuhkan untuk kerajaan suku utara. Pasukan di sana pun memberikan sebuah pisau. Untung saja, Suyin datang tepat waktu untuk menolong sehingga Bunga berhasil diselamatkan. Namun tiba-tiba datang lagi pasukan berkuda yang datang menyerang. Suyin mengorbankan dirinya menerima serangan anak panah tersebut dan segera membawa Bunga untuk pergi. Keesokan harinya, Sukawa mencari keberadaan Suyin, salah satu pelayan mengatakan Suyin pergi mencari Bunga yang menghilang tadi malam. Hingga sampai sekarang belum kunjung kembali. Sementara mereka berdua memasuki sebuah goa dan bersembunyi di sana untuk sementara waktu. Suyin segera melepaskan jubahnya dan diberikan kepada Bunga yang kedinginan, lalu setelah itu ia pun menggendongnya. Perhatian yang diberikan oleh Suyin membuat Bunga langsung baper. Dari sinilah benih-benih cinta di antara mereka mulai tumbuh. Sementara itu, rapat kembali diadakan. Bambang bersama Ludi sudah menunggu, namun putri Bunga juga belum muncul. Sukawa datang ke sana dan mengajak sang guru pergi sebentar. Lalu ia pun menceritakan semua masalah yang terjadi saat ini. Mendengarkan itu, Yin Sing mulai panik, takut terjadi apa-apa kepada Bunga. Sesaat, Sukawa menunjukkan gantungan Bunga tersebut. Melihat itu, Yin Sing menyadari pihak kerajaan suku utara yang telah menculik Bunga. Supaya perdamaian kedua kerajaan menjadi gagal. Mau tidak mau, Sukawa dipinta untuk menyamar menggantikan Bunga. Agar tidak menimbulkan kecurigaan. Sambil mereka menunggu kabar dari Suyin. Setelah itu, Yin Sing kembali. Untuk mengabarkan putri Bunga sebentar lagi akan segera tiba. Mendengarkan itu, Ludi segera pergi keluar. Sedangkan Bambang yang juga ingin keluar sesaat dihentikan oleh Yin Sing dan mengajak ia mengobrol sebentar. Singkat cerita, dikabarkan putri Bunga saat ini terkena penyakit. Ludi yang ingin mendekati dilarang oleh Yin Sing karena penyakit itu menular. Entah apa yang dibicarakan oleh Yin Sing bersama Bambang tadi. Namun tiba-tiba, Bambang juga seperti menghentikan Ludi agar tidak mendekati Bunga di dalam kereta tersebut. Lalu ia menghampiri kereta itu dan melihat ke dalam yang ternyata Sukawa menyamar menjadi Bunga. Namun anehnya, Bambang mengiakan kalau Bunga terkena wabah penyakit yang sangat menular dan harus beristirahat terlebih dahulu. Sebelum pulang ke kerajaan suku utara. Sikap aneh yang ditunjukkan oleh Bambang mulai dicurigai oleh Ludi. Ia pun lantas menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu siapa orang yang berada di dalam kereta tersebut. Kita pun flashback sebelumnya. Ternyata Yin Sing memberitahukan masalah menghilangnya putri Bunga tadi malam. Maka dari itu ia mengajak Bambang untuk bersandiwara dan berjanji dalam waktu satu hari putri Bunga pasti akan ditemukan. Di sisi lain, Ludi ternyata orang suruhan dari pangeran kerajaan suku utara yang memerintahkan ia untuk membunuh Bunga supaya perdamaian kedua kerajaan bisa digagalkan. Sejak awal, Ludi sudah tahu bukan Bunga yang berada di dalam kereta kuda tersebut. Sementara itu, pasukan tadi malam masih terus mencari keberadaan Suyin bersama Bunga. Siapa sangka pasukan tersebut ternyata pasukan yang diutus oleh Tuan Yang. Dan sejak awal, Tuan Yang sudah tahu Ludi memiliki tugas untuk membunuh Bunga. Karena tujuan mereka sama, yaitu menggagalkan perdamaian dua kerajaan, Tuan Yang bersedia memberikan bantuan kepada Ludi. Setelah itu, Tuan Yang memanggil Sukawa. Intinya, ia ingin menahan Sukawa agar tetap berada di kediamannya selama satu hari. Karena ia tahu Sukawa pasti berniat pergi mencari keberadaan Bunga. Maka dari itu, ia memberikan perintah kepada Sukawa untuk membantunya melukis sebuah gambar. Karena diketahui, ia hebat dalam melukis. Lin lalu diperintahkan untuk menemani Sukawa selama melukis. Saat berada di sebuah ruangan, mereka berdua pun mengobrol. Sukawa menceritakan masalah Putri Bunga yang menghilang saat ini. Suyin pergi mencarinya, namun sampai sekarang belum kunjung kembali. Sementara itu, mereka berdua masih bersembunyi. Bunga dipintah untuk beristirahat. Sementara Suyin pergi untuk berjaga. Saat sedang berjaga, tiba-tiba ia pun pingsan dan jatuh ke bawah. Tariah! Di waktu bersamaan, Sukawa berhasil kabur dari kediaman Tuan Yang dan mulai melakukan pencarian. Sementara Lin pura-pura menjaga Sukawa yang masih melukis. Namun sesaat ia menyadari, pergerakannya sedang diperhatikan oleh salah satu anak buah Tuan Yang dari luar. Terima kasih telah menonton!